Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sahabat-sahabatku sekalian Menjadi sorotan publik Bahwa Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Yang mengagindakan pelepasan 1.500 pekerja migran Indonesia Ke Korea Selatan di Jakarta pada Kamis 9 November 2023 Namun acara tersebut turut dihadiri Baca Pres Ganjar Pranowo Sejumlah pihak mempertanyakan kapasitas Ganjar yang hadir Dan memberikan sambutan pada acara pelepasan tersebut Tindakan Kepala BP2MI Beni Ramdhani Yang juga Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud Mengundang Ganjar dalam acara tersebut Dan itu dinilai sebagian pihak sebagai tindakan Yang mengarah pada penyalahgunaan Wawenang atau kekuasaan A boost of power Sejumlah pihak menyayangkan Bahwa itu kan acara internal BP2MI Yang pastinya dibiayai Menggunakan uang negara Pertanyaannya Kenapa kok bisa ada ganjar di sana? Kapasitasnya sebagai apa? Sampai diberikan panggung untuk sambutan segala Meski belum penetapan capres Tapi publik bisa Menilai itu bisa dibilang penyalahgunaan kekuasaan Yang dilakukan oleh Beni Ramdhani Yang juga Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Beni Ramdhani semestinya bisa memisahkan Kerja dia sebagai kepala badan Yang dibiayai menggunakan uang negara Dan tugas dia sebagai bagian dari tim pemenangan calon tertentu Beni Ramdhani harusnya bisa memisahkan tugas-tugas dia sebagai Kepala BP2MI Dan sebagai tim pemenangan capres Jangan justru memanfaatkan kegiatan yang menggunakan biaya negara Untuk manggung calon presiden Semua pejabat publik yang saat ini masih memegang jabatan yang dibiayai oleh negara Agar bijak dan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan politik Semua pejabat publik harus menahan diri Agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan Itu bagian kita berkomitmen melayani urusan masyarakat Kalau perlu malah mundur dari jabatan publik itu Dan fokus pada pemenangan calon tertentu Sehingga tidak terjadi a boost of power Termasuk juga Pak Jokowi Bisa mundur dari jabatan sebagai presiden Fokus saja pada kegiatan pemilihan umum Demikian semoga selalu waspada, iling Dan terus melakukan perubahan besar ke depan Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh